Ini hampir satu bulan terakhir warga Karawang Jawa Barat kesulitan mendapatkan gas melon atau gas 3 kg. Untuk mendapatkan tabung gas berukuran 3 kg ini warga harus mengantri berjam-jam dan berebut karena khawatir tidak kebagian. Menghilangnya peredaran tabung gas ukuran 3 kg di pasaran hampir satu bulan terakhir ini membuat pusing warga Karawang Jawa Barat. Oman salah satu warga mengaku harus memesan gas ke agen jauh-jauh hari dan mengantri untuk mendapatkan tabung gas berukuran 3 kg itu. Pasalnya jika membeli di tingkat pengejar harga mencapai 2 kali lipat. Sementara itu mengantisipasi terjadinya aksi berbuat tabung gas. Pemilik pangkalan gas 3 kg menjatah jumlah pembelian gas. Bagi warga biasa maksimal pembelian 2 tabung gas, sementara bagi warung dan pedagang maksimal 6 tabung. Warga berharap kelangkaan gas tersebut segera bisa diatasi. Pasalnya jika tak kebagian membeli gas di pangkalan, warga harus merugoh kocek lebih dalam untuk satu tabung gas. Harga gas di pangkalan sebesar 16.000 rupiah namun tingkat pengejar mencapai 25.000 hingga 30.000 rupiah per tabung. Tariana, Karawang Jelang akhir tahun permintaan gas LPG 3 kg meningkat akibatnya sejumlah daerah mengalami kelangkaan gas termasuk di Bandung dan Jakarta. Berikut rangkumannya. Kelangkaan gas 3 kg terjadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Salah satu penyalur menyatakan sudah tiga hari tidak menjual gas 3 kg yang biasa disebut gas melon. Hal ini lantaran kosongnya pasokan gas di agen-agen resmi. Biasanya, dalam seminggu ia bisa mendapatkan kiriman 100 hingga 125 tabung gas 3 kg. Namun, hingga kamis pagi belum ada pengiriman gas dari agen. Imbasnya, masyarakat pun dibuat kecewa dengan tidak adanya gas 3 kg di toko-toko dan agen pemasok gas. Ketersediaan melon itu saya tergantung agen. Agen ngirim, saya terima. Agen nggak ngirim, saya nggak terima. Nah, kalau dari tempat tabang ini sudah berapa lama bang kosong gas 3 kg? Saya emang jatah seminggu 100. Tiap minggu 100, kadang-kadang 110. Emang udah rutin itu. Tapi sekarang, satu hari pun nggak habis. Kelangkaan gas 3 kg juga terjadi di Kabupaten Bandung. Lebih dari satu bulan, konsumen sulit mendapatkan gas subsidi. Bahkan, kelangkaan menyebabkan melambungnya harga gas yang mencapai 25 ribu rupiah per tabung dari harga jual 18 ribu. Kelangkaan gas di Bandung disebabkan pasokan gas yang tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Sudah ada sebulan, dua bulan. Pas mau beli, ya beli, kadang-kadang habis, kadang-kadang ada yang pesen. Harganya sendiri sekarang berapa sih? Di sini jual 2 ribu. Sementara itu, Pertamina menyanggah kelangkaan gas 3 kg disebabkan oleh permintaan yang melonjak saat masuk libur panjang. Saat ini, Pertamina sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diduga mengalami kelangkaan gas 3 kg. Jadi, kami melalui tim di lokasi, kami melakukan peninjuan. Di situ kami menemukan ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah, karena kemarin kita lebih panjang, long weekend, bahkan bertepatan juga dengan maulid nabi Muhammad SAW. Jadi, sepertinya ada lonjakan permintaan, mbak, dari warga masyarakat. Ya, mungkin juga ada banyak acara, sehingga warga masyarakat mungkin membutuhkan gas yang tinggi tersebut. Terima kasih.